Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sehat bagi kita semuanya Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Setelah 4 bulan kita off ya Memberikan kemampatan bagi teman-teman semuanya Langsung paham uji moderasi Smart PLS 4 Dan cara membuat laporannya Channel ebook satisik seribu halaman Sekali lagi membahas tentang uji moderasi Smart PLS 4 Dan cara membuat laporannya tentang uji moderasi Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook satisik seribu halaman Memberikan kemampatan ya Jangan lupa untuk subscribe terus Kita akan update terus ya Sudah 180 video Mudah-mudahan teman-teman memberikan Memperoleh mampat dari video kami Dan memperoleh pencerahan Jangan lupa sekali lagi subscribe di channel kami Ebook satisik seribu halaman Apa itu variable moderasi? Variable yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara 2 variable Jadi kedudukan variable moderasi itu Umumnya adalah sebagai variable exogen Atau variable independent Dia dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara 2 variable Contohnya seperti ini Religiositas diduga memperkuat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru Jadi guru yang memikir religiositas tinggi Nanti terbelah menjadi 2 religiositas ini Yaitu kelompok guru yang memiliki religiositas tinggi Dan kelompok guru yang memiliki religiositas rendah Nanti begitu pengujian kita akan dapat menyimpulkan Misalnya signifikan jadi akan seperti ini Guru dengan religiositas tinggi Maka pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerjaan Ini akan lebih tinggi dibandingkan guru dengan kualitas religiositas rendah Jadi guru yang rajin ibadah Guru yang memiliki nilai-nilai kejujuran Dan memiliki nilai-nilai tanggung jawab Terhadap pekerjaannya Religiositas tinggi Berarti nanti pengaruh motivasinya dia Terhadap kepuasan akan lebih tinggi dibandingkan guru yang memiliki religiositas rendah Apabila nanti signifikan kesimpulannya akan seperti ini Jadi kedudukan paribolisitas ini adalah Kedudukannya sebagai pariabel independen Juga berperan juga sebagai pariabel moderator ya Memoderasi Nah untuk membuat laporannya ada 3 hal penting nih Kalau nanti kita bikin uji moderasi ini Sekali lagi ada 3 hal penting Kalau nanti uji moderasi ini Yang pertama adalah kita melihat apakah pariabel moderasi tersebut signifikan Ya p-value di bawah 0,05 berarti signifikan Yang kedua berapa sih kekuatan besar pengaruhnya Maka diukur oleh efek size f-square moderasi Nah kita menggunakan higher at all 2022 Bersumber daripada Kenny ya Kenny 1998 Bahwa kalau efek size uji moderasi itu ukurannya ini nih 0,005 0,01 dan 0,025 Dan yang terakhir adalah kita menggunakan simple slope analysis Untuk menggambarkan memvisualisasikan uji moderasinya Ya jadi 3 hal penting ini yang harus dikuasai oleh teman-teman Yang harus dilaporkan oleh teman-teman Di dalam melakukan uji moderasi Ini contohnya tentang simple plot analysis Nanti kita akan berikan contohnya Oke langsung kita ke data Contoh datanya seperti ini Ini adalah pemberdayaan berpengaruh terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan kerja Dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja Dan diduga reluositas dengan jenis kelamin Ada 2 variable moderator yaitu jenis kelamin Dan juga reluositas Diduga mempengaruhi atau memoderasi Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja Ya seperti ini nih ya Kita dugain seperti ini Jadi ini adalah diduga sebagai variable moderasi Kita ubah aja warnanya Rubah warna Ya lupa ya Cara merubah warna Ini kalau nggak salah Jadi ini Nah ini dia Yang warnanya pink ini diduga sebagai variable moderasi Yang merah ini Oke kita tinggal run saja Pertama seperti biasa kita PLS algoritma dulu Ya di dalam PLS algoritma ini Kita melakukan evaluasi author loading Ya seperti biasa Kemudian composite variability AVCR dan lain-lainnya Kemudian juga HTMT Dan juga foreign and record Dan cross loading Biasa ini evaluasi Outer model dulu yang pertama Nah setelah evaluasi ini terpenuhi Outer model Maka kita lanjut ke Pengujian hipotesisnya Yaitu di bootstrapnya ini Run bootstrap Pilih 5000 Persentil bootstrap Ataupun BCA Sama aja nanti hasilnya Di sini 2 tail 0,05 Kemudian kita run Oke setelah kita run Kita buka outputnya Ada di bagian sini Output paid coefficientnya Ini dia pengujiannya Nah pengujian hipotesis ini Kemudian kita copy paste ke Excel Kemudian kita rapikan di Microsoft Word Tabel yang pertama adalah Tabel yang menampilkan uji hipotesisnya dulu ya Nah jadi tabel yang pertama itu adalah Apakah signifikan enggak Pengaruh moderasinya Nah untuk menyatakan pengaruh signifikannya ini Ini hasil outputnya ya Di sini tadi nih Ini 2 nih Realisitas motivasi Dan jika motivasi ini sudah saya copy paste Pindahkan ke Word Jadi yang pertama adalah Menguji dulu direct effectnya dulu Pengaruh hipotesis langsung Ya motivasi terhadap kepuasan Pemberdayaan terhadap motivasi Dan pemberdayaan terhadap kepuasan Semuanya signifikan Ini tabelnya Ya ini tabelnya signifikan Artinya bahwa semakin meningkatnya motivasi seorang guru Akan meningkatkan kepuasan Begitu juga semakin baik pemberdayaan yang dilakukan oleh guru ya Akan meningkatkan kepuasan Dan juga pemberdayaan akan meningkatkan motivasi ini signifikan Nah tabel uji moderasinya ada di bagian bawah Saya pisah seperti ini Ini adalah hasil dari sini nih 2 tabel ini 2 tabel ini Realisitas Maaf 2 tabel terakhir ini Realisitas cross motivasi Jika cross motivasi berpengaruh terhadap kepuasan Dan realisitas cross motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Di sini Ya Di sini Ini Realisitas terhadap motivasi Jika terhadap motivasi berpengaruh terhadap kepuasan Ini v-value nya Jadi yang signifikan itu adalah Pengaruh dari realisitas terhadap Apa dengan Realisitas memoderasi motivasi terhadap kepuasan Ini signifikan Ini diterima Ya Kemudian Jika ini ditolak Bagaimana interpretasinya Interpretasinya ini Sudah saya buitin di atas ya Eh di bawah ternyata Nah ini hipotesis yang pertama tadi Ada pengaruh signifikan motivasi Ini yang direct effect ya Kepuasan sebesar 0,23 P-value ini Setiap perubahan guru akan meningkatkan ini Nah untuk hipotesis Yang berkaitan dengan realisitas ini Hipotesis ke-6 diterima Dimana realisitas signifikan sebagai variable moderasi Jadi variable realisitas itu signifikan sebagai variable moderasi Tahunya dari mana? Dari sini tadi 0,048 Signifikan di bawah 0,05 Dengan v-value 0,048 Dan fate coefficient moderasinya 0,117 Karena 0,117 positif Maka artinya memperkuat Ini nih Kata-kata memperlemah dan memperkuat itu muncul dari kata ini positif apa negatif Kalau positif dia memperkuat Realisitas signifikan memoderasi Memperkuat pengaruh motivasi terhadap pengaruh peluang kerja Dengan fate coefficient ini dan ini Oke ya Sampai di situ Kemudian yang kedua Tabel yang harus ditampilkan adalah Efek size F-square-nya Efek size F-square-nya Anda masuk balik lagi ke back ke depan Kemudian dilakukan peles algoritma Kemudian dibuka open Ada di sini efek size F-square-nya Pilih yang moderasi ini nih Dua tabel terakhir ini Yang interaksi ini Saya sudah bikinkan tabelnya Tabelnya ada di atas Apa di bawah? Nah ini dia tabelnya Realisitas terhadap motivasi dan kepuasan Realisitas cross motivasi terhadap kepuasan Jadi memoderasi dan jika termotivasi terhadap kepuasan ini Ini dia F-square-nya F-square ini interpretasinya ini 0,01 medium 0,025 tinggi Berarti di sini 0,038 tinggi Interpretasinya seperti ini Hasil ini menunjukkan bahwa guru dengan Realisitas yang tinggi Jadi ada dua kelompok Guru tinggi dan guru rendah Jadi Realisitas gurunya tinggi Kelompok guru dengan realisitas tinggi Cenderung memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan Lebih tinggi dibandingkan guru dengan realisitas rendah Dalam level struktural pengaruh moderasi Realisitas dalam memoderasi pengaruh motivasi Bisa dilihat dari F-square F-square-nya 0,038 menurut Kenny 1998 dan higher Menyatakan kalau di atas 0,025 Termasuk pengaruh tinggi di sini Artinya bahwa kehadiran parable moderasi ini Sangat penting sebagai parable moderator Yang dapat mempertinggi Yang dapat memperkuat Dan kedudukan ini sangat penting sekali Kenapa? Karena tadi nilai F-square ini sangat dikategorikan Sebagai pengaruh moderator yang tinggi Jadi guru dengan realisitas tinggi Ini kelompok guru dengan realisitas tinggi Dia itu punya pengaruh motivasi Daya dorong motivasi terhadap kepuasan kerjanya akan lebih tinggi Dibandingkan guru dengan realisitas yang rendah Jadi guru dengan punya ibadah yang baik Punya nilai-nilai kejujuran yang baik Pengaruh motivasinya Dalam mendorong kepuasan kerjanya akan lebih tinggi Dibandingkan guru yang jarang ibadah Yang nilai tanggung jawabnya rendah Untuk bagian terakhir Ini kita akan gambarkan dengan simple slope analysis Ini sudah ada di bagian ini ya Yang tadi di run ini, di run di sini Sudah ada outputnya di sini Tinggal kita lihat simple slope analysis gambarnya seperti ini Realisitas kali motivasi Kalau signifikan dia biasanya akan berbentuk cross seperti ini Ini ada dua yaitu garis merah dengan garis hijau dengan biru Apa sih garis merah hijau biru? Ini saya sudah interpretasikan di sini nih Garis merah adalah kelompok guru dengan realisitas rendah Ibadahnya rendah, datangnya terlambat guru yang realisitas rendah Garis hijau adalah guru yang realisitasnya tinggi Rajin ibadah, memiliki nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran dan yang lainnya Nah dilihat dari kemiringan garis hijau lebih miring dibandingkan garis merah Kita lihat di sini Garis hijau lebih miring membentuk sudut Lebih besar dibandingkan sudut garis merah Ini artinya bahwa kelompok guru dengan realisitas yang tinggi Pengaruh motivasi sumbu X terhadap kepuasan kerjanya sumbu Y Akan lebih tinggi derajatnya Ini sumbunya lebih tinggi Jadi guru yang punya realisitas tinggi itu pengaruh motivasi terhadap kepuasan Lebih tinggi dibandingkan guru yang realisitasnya rendah Nah ini yang biru ini adalah rata-rata keduanya Dua kelompok digabung jadi biru seperti ini Coba kita lihat dengan JK JK kan tidak signifikan tadi pengujian hipotesisnya Nah ini JK tidak signifikan di sini 0,828 tidak signifikan Ya artinya kedudukan jenis kelamin itu tidak signifikan Memoderasi motivasi terhadap kepuasan Artinya bisa kita gambarkan di dalam simple slope ini Bisa kita lihat di sini Ini artinya kan Apa namanya ini Kemiringannya sama Ya sejajar garis ini Kalau sejajar berarti Baik guru laki-laki maupun guru perempuan pengaruh motivasi terhadap kepuasannya sama Ini ada kelompok guru laki-laki Ini kelompok guru perempuan Ya Pengaruhnya motivasi terhadap kepuasan kerja sama antara dua kelompok Demikian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua Benar-benar memberikan kemampaan video singkat di waktu pagi ini Kami memiliki e-book 1800 halaman Terus kita update E-book ini belinya cukup sekali Tapi gratis selama-lamanya untuk update-nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih